Intro Beberapa hari yang lalu, sempat viral di Maxos dan media pemberitaan adanya mobil Avanza masuk hutan tengah malam buta di hutan gunung Kucing Macalingka, Jawa Barat dan masih banyak lagi berita seperti itu di beberapa waktu yang lalu Pertanyaannya, fenomena seperti apakah itu? Menurut saya, hal-hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi pada siapapun dalam mengemudi jalan raya apalagi mengemudinya di tengah malam buta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertumpa lagi dengan Eskanisa Air Channel Sebuah channel yang menyajikan inspirasi, edukasi, dan eksplorasi Pada video kali ini, berjudul Terjebak dan Bertemu Makhluk Aneh di Tengah Hutan Belentara Gara-Gara Google Map Bagi sobat yang sudah subscribe di channel saya ini Saya ucapkan terima kasih Dan bagi yang belum, silakan subscribe, like, dan komen Menurut saya, ada beberapa hal yang mengakibatkan terjebaknya kejaring-kejaring aneh dalam berkendara di malam hari Seperti kelelahan, kurang pengalaman, dan tidak pernah melalui daerah tersebut Pengaruh cuaca dan jarak pandang yang terbatas Dan kurangnya konsentrasi Nah, dalam hal kurangnya konsentrasi dan kelelahan ini Kita mudah saja dipengaruhi oleh hal-hal gaib yang berbau mistis Apalagi jika daerah yang dilewati tersebut memang terkadang ada yang angker atau diuni makhluk-makhluk astral Mengenai hal mistis seperti ini Percaya atau tidak terserah kepada kita masing-masing Karena dia menurut informasi dari tim GSWV tadi mengatakan Dari arah Ponorogo menuju Batu Lomo Karena memang seperti yang saya katakan di awal Menurut Google Map pasti akan diarahkan lewat sini Karena ada jalur yang aman adalah melalui Ngadirojo ya Ngadirojo, tapi dia dilewatkan di jalur puncak ini ya Perbatasan Dertomoyo dengan Jatiroto atau di puncak tunggangan ini Dan akhirnya nyangkut semacam ini Nah, ini nyangkut Ini dari atas kita shoot Wow, ngeri yang ini Jadi di kejadian pagi Tapi yang jelas Saya juga pernah mengalami hal seperti itu Dalam perjalanan saya dari daerah Pai Kumbuh, Provinsi Sumatera Barat Enak menuju ke pasir pengalian Provinsi Riau sekitar 5 tahun yang lalu Dalam perjalanan sekitar pukul 11 malam Yang diterpah hujan deras dan jarak pandang pun terbatas Dalam keadaan cuaca buruk seperti itu Saya biasa mengandalkan panduan dari GPS atau Google Map Tapi entah kenapa Sesampai di suatu tempat Saya dirahkan oleh Google Map Belok kiri mereju ke suatu tempat Yaitu batu besurat Di daerah Candi Muaratakus Kabupaten Kampar Riau Tanpa disadari Saya ikuti jalannya Namun sampai di tengah hutan belantara Saya melihat berbagai makhluk aneh Seperti manusia kate Atau seperti manusia leliput Dan berbagai pohon kayu besar Dengan daun yang sangat rimbun Seperti pon yang sudah tua dan berumur ratusan tahun Untuk diketahui Kami dalam mobil ada tiga orang Dan saya mengomodi mobil Dua teman lainnya sudah tertidur pulas Setelah milik jalanan Tidak beraspal dan hampir 4,5 jam Dalam hutan baru tersadar Kemudian saya menyebut nama Allah Dan astagfirullah Barulah tersadar dan berusaha kembali untuk balik arah Dengan membangunkan teman di samping Untuk membantu milik jalanan Jadi, dengan berbagai peristiwa di atas Dan pengalaman saya pribadi tersebut Hendaknya dalam setiap perjalanan kemanapun Janganlah terlalu mengandalkan dan berpatokan pada GPS Ataupun Google Map Berikut tips berkendara jarak jauh di malam hari Pertama, periksa lebih dulu kendaraan Dan siapkan surat-surat seperti STK dan SIM Kedua, sebelum memulai perjalanan Sebaiknya berdoa lebih dulu Ketiga, sangat dianjurkan dengan jumlah penumpang Minimal dua orang Satu pengendara dan satu lagi penamping Untuk lawan bicara Keempat, jangan terlalu berpatokan pada GPS dan Google Map Karena dua aplikasi dan alat ini Biasanya berpatokan dengan jarak tempuh Dan jarak jalan terdekat untuk menuju suatu tempat Kelima, sering bertanya Jika sobat tidak tahu Atau belum mengenal bedanya Mas itu awalnya Jangan malu bertanya Agar tidak jalan-jalan di hutan seperti saya Bisa nyampe sini tuh Bagaimana ceritanya mas? Nah, awalnya saya tuh ada acara dari kantor Di Malang Setelah acara selesai itu jam setengah tujuh malam Saya mau pulang ke Surabaya Nah, karena saya tuh memang bukan Enggak terlalu paham jalan Saya tuh kayak Google Map Tapi enggak ngeliat Handphone Cuma digengerin Pakai suaranya aja Pakai handset Nah, nah pas Harusnya kalau misalnya Surabaya Dari Malang ke Surabaya Itu kan full motor sampai kemarin Sangat yang juga untuk beristirahat Yang cukup Jika sudah capek Dan mengantuk Pada rest area dan daerah Yang dianggap aman Setujuh Jika jaraknya jauh Dan jalanan menyenang Sebaiknya tonpoi Dengan gantaran lainnya Setelapan Jika melewati suatu jembatan Sebaiknya bunyikan kelakson Atau kejirkan lampu terlebih dahulu Sembilan Jangan pernah terkabur Dan sok-sokan Karena ada pepatah Lautan sakti Rantau bertuah Dan kita bisa saja Dipengaruhi oleh hal-hal gaib Seperti uran di atas Sampai sini Sampai sini Saya sadar setelah mentok Gak bisa jalan Sama sekali mobilnya Siap Siap Itu jam berapa Dari jam berapa Di sini kami bisa menjelaskan Konologisnya Bahwa saudara Adi Berangkat dari Malang Menuju wilayah Kota Surabaya Melintas Tol Malang Dan keluar dari Eksit Pandaan Nah disitulah Pada saat Melintas di daerah Eksit Pandaan Saudara Adi Merasa Ada yang Mengetuk Pintu ataupun kaca Sebelah kiri Mobil tersebut Dengan kelajuan Normal 60-80 km Setelah kami Melakukan Interogasi Ataupun juga Menanyakan Konologis yang bersangkutan Pada saat Di wilayah Jalur Pandaan Kemudian Yang bersangkutan Merasa ada Satu sosok Satu sosok Wanita Di sebelah Sisi kiri Dari Pemudi Nah dari situlah Yang bersangkutan Seperti Out of control Hanya mendengarkan Google Maps Saja Dan tiba-tiba Sudah sampai Di lokasi Wilayah Pacat Mada Kecamatan Pacat Yang kita lihat Bersama Ya jalanan Sangat terjal Kemudian juga Sangat Rawan Karena kanan kiri Ada jurang Dan yang lain-lain Namun perasaan dari pengendara Seperti Berkendara Di jalan tol Ataupun mulus Tidak ada halangan Sama sekali Nah disinilah Himbawan dari kami Selaku Kepolisian Yang mana Apabila Setiap pengendara Yang akan mengendarai Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau roda 2 Yang merasa ngantuk Yang merasa Kurang fit Ya tolong Beristirahat Pada tempatnya Di tol Sudah disiapkan Ada res area Di tempat kami Juga di jajaran Wilayah Kabupaten Majukerto Wilayah kami Di wilayah Posek-Posek Menyiapkan Tempat istirahat Apabila dibutuhkan Agar nantinya Masyarakat Ataupun juga Pengemudi Kendaraan roda 2 Roda 4 Bisa selamat Sampai dengan tujuan Dan dengan Kegiatan google map Yang ada Mungkin juga Dengan kondisi Kanan dan kiri Yang mana Mungkin didapati Hutan belantara Ya setidak-tidaknya Apabila menemukan Seseorang Ataupun juga Warung Mungkin bisa bertanya Supaya juga bisa Tidak tersesat Sampai dengan kondisi Sekarang Alhamdulillah Saudara Adi bisa kita Evakuasi Dengan selamat Dan juga Kendaraan Roda 4 Juga bisa kita Evakuasi Tanpa Adanya halangan Tanpa adanya Juga gangguan Dan Saya Pesan Dan saya juga Ingatkan Yang paling utama Setiap kita berkendara Tetap berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga dalam Proses Kita berkendara Selamat Semoga anda tidak terjebak Dalam hal-hal aneh Selama dalam perjalanan Seperti itu Jangan lupa Subscribe Like dan komen Juga nyalakan Tanda loncengnya Agar sobat tidak Ketinggalan dari setiap Video yang saya bagikan Di channel ini Sampai jumpa Pada video saya berikutnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa